Saudara-saudara, ini mengajukan sebuah permohonan penanganan kepada 8 usaha yang namanya dari kecerdian dan tingkatan komunikasi. Tidakkan bergabung kemarin, jadi dari saudara-saudara ini akan mengajukan sebuah permohonan penanganan dan sebuah permohonan penonton di sebuah permohonan penanganan kepada 8 usaha yang namanya dan menerima kasih, jadi kita berbicara. Jadi nanti ada deskripsi dari nah. Oke Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. yang saya hormati Bapak Ambali Ketabatam sekaligus Bapak Bapak Haji Muhammad Rudi yang saya hormati Bapak Kapoliz Magarela Bapak Kobes Mugroho serta teman-teman daripada media yang tidak dapat CSI Bapak 111 mudah-mudahan kita semua dalam badan sekuali Fiat Adin pada malam hari ini perhentangan saya diangani-angani biasa dikali-kali-kali saya korodok korodok Tunggung Alian Sibu Kudung Melayu pada hari ini menunjukkan surat permohonan penanggung-penahanan kepada Polis Kabarela untuk saudara kami yang 8 orang diamankan di Polis Kabarela dan saudara kami sudah tersangkai siang dan hari ini kami dari keluarga besar Alian Sibu Kudung Melayu sebelumnya kita melayangkan surat pemberitahuan memo dan hari ini saya mewakili seluruh aliansi yang tergabung dalam aliansi Kudung Melayu bahwasannya hari setiap tanggal 11 September kami membatalkan aksi ujung rasa secara damai di kantor BP Batang karena banyak pertimbangan tentunya mungkin dari pihak pilihan tahu yang akan mengadakan aksi bukan dari aliansi saja melainkan dari LSM atau SMA yang lain kita tidak mau terjadi benturan nanti di lapangan akan memicu hal-hal yang tidak diinginkan dan kami dari aliansi Kudung Melayu berharap ingin menciptakan situasi yang kondusif keteterampaan humanis di bandar Bunda Mada di ini kota-kota dan juga saya ingin menyampaikan kepada seluruh saudara-saudara sekajian bahwasannya pergerakan aliansi Kudung Melayu tidak pernah ditukai sama sekali ini yang harus saya tegaskan kami berangkat dari keresahan bersama kami berangkat dari keresahan masyarakat Kudung Melayu dan kami berharap ada sumisi terbaik dari pemerintah ke masyarakat Kudung Melayu dan saya juga mewakili Kudung Melayu sekajian Kudung Melayu pembaham kepada TNI Polri tidak terbaru atas kejadian-kejadian sebelum-sebelumnya mungkin dari aksi pertama terjadi peleparan mobil dan sebagainya bahkan sampai hari ini saya tidak percaya hari ini TNI dan Polri bersenari dengan masyarakat dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat-masyarakat kaum-kaum kuat-kuat Melayu yang ada di provinsi Pulau Riau dan di luar provinsi Pulau Riau yang hari ini sudah hadir baik dari baik dari Kalimantan Barat dari Jambi dari Riau dari Jakarta dari TNI Balai Kalimu banyak saudara-saudara kita yang sudah hadir pada hari ini untuk mengikuti aksi besok jadi saya memang juga kepada teman-teman kawan-kawan saudara-saudara Bapak-Bapak yang hadir pada hari ini aksi besok tidak jatuh mengingat pertimbangan-pertimbangan yang saya sampaikan tadi demi Allah demi Allah tidak ada tekanan sama sekali karena kami mengelepangkan keluargaan kami mengelepangkan persoalanan maka hari ini kami tunggu sekalian sepakat untuk tidak mengadakan aksi pada tanggal 11 September esok terima kasih wassalamu'ala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Pak Kapolesta dan seluruh jajan yang saya hormati Pak Tia yang sebaik dan seluruh tergantau aliansi Jakuda Melayu dan yang saya hormati seluruh orang-orang kita dari beberapa provinsi yang hadir di Kota Batak dan beberapa ibu semua yang hadir tentu pada kesempatan oleh hari ini saya mencapai berterima kasih kepada kita semua terutama kepada Pak Ters yang teras suji membantu penyelesaian masyarakat di Kota Batak yang terjadi di Lembang Ilang saya bersama pemerintah Kota Batak menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Kapolres karena teras suji untuk memberikan penangguhan penahanan saya sebagai Wali Mata yang menjadikan kepada saudara kita yang ditahan hari ini benar-benar besok kita dikembangkan ke rumahnya masing-masing yang kedua sekarang terima kasih kepada dan seluruh jajarannya makasih banyak hari ini kita bisa bertemu dari sore sampai hari ini Allah mengizinkan masalah bisa kita selesaikan khusus buat Kerema besok sekali lagi kami tidak pernah menekan biang dan seluruh jajaran Pak Kapolres sudah sama tapi kita hanya dikutus sama kita lebih menentikan kepentingan umum jadi memperkenalkan yang kita cinta atas kesepakatan itu terdiri pada malam hari tentu yang kedua permasalah tidak akan selesai disini saja kita berpikir permasalahan umum juga sekena selesai maka setelah ini tentu besok besok kita akan tetap kembali bersama pian dari seluruh jajaran Bapak-Ibu sekalian untuk mendudukan permasalahan umum ini sendiri kita kita ketahui perpang adalah proyek strategi nasional Bapak-Ibu sekalian itu adalah perintah dari perintah sampai ke daerah dan itu harus kami selesaikan tidak punya niat lain-lain tapi kami adalah apa untuk pemerintah yang paling bawah bagi kita menjalankan dan mencari yang paling baik buat rakyat tempat dan kita semua sekali lagi terima kasih Pak Kapolres dan seluruh jajaran Biam sebagai foto dan seluruh jajaran mudah-mudahan malam-mudahan ini awal kita akan menyelesaikan permasalahan bersama-sama sehingga Batam akan maju perempuan rakyat yang akan sejarah terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih demi untuk kepentingan untuk kepentingan hukum kemasalahan umat untuk menangani penahan insya Allah kami sudah sedikit pendidik insya Allah kami minta tabulkan yang kedua yang baru saya sampaikan kepada masyarakat datang-datang misalnya bahasanya jangan ada misalnya meniarkan misalnya memposting konten-konten atau berita-berita huap misalnya ini saya ingatkan ada pepatah sebenarnya kalau mulutmu ngeri mahumungkan sekarang itu jarimu ngeri mahumungkan jadi sudah diatur itu ada undang-undangnya yaitu undang-undang naiting disitu jadi seadanya kita menyebarkan berita huap berita yang tidak benar yang itu akan dikenai ini banyak tersebar sekarang ini dengan permasalahan yang diantaranya yang kemarin di pasca kemarin kejadian kemarin di jembatan upak digambarkan ada bayi yang meninggal dan berita-berita yang lainnya ini saya sampaikan disini saya ingatkan daripada seluruh masyarakat semuanya di Kota Batami mari sama-sama menciptakan situasi kaki mas di Kota Batami ini aman dan produksi terutama kita bisa melolong media kita kita menjaga kita menjaga situasi karena sekarang ini saya lihat banyak berita-berita yang tidak sesuai dengan berita waktu sekarang seperti itu jadi itu jadi mempengaruhi opini publik dan negatif seperti itu tidak dibenarkan bisa dibenarkan dan ngetik itu saya lihat sepenuhnya jadi itu yang saya sampaikan sekali lagi yang mari sama-sama mari kita menjaga situasi Kota Batami ini yang aman dan produksi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih